Hai, saya El, dan ini adalah Tol Komputer Episode ke-46 Kejanggalan Teori Dunia Paralel Javier Sang Penjelajah Waktu dari Tahun 2027 Pada Tol Komputer Episode sebelumnya, saya telah membahas panjang lebar kejanggalan cerita Javier yang intinya menjelaskan bahwa Javier tidak mungkin berada di tahun 2027, melainkan 2021. Hal tersebut perlu saya jelaskan terlebih dahulu sebab sejak awal cerita hingga saat ini pun masih banyak yang meyakini Javier berada di masa depan. Buktinya, masih ada saja yang bertanya berapa harga Bitcoin di masa depan, tahun berapa GTA 6 rilis, dan sejenisnya. Penjelasan saya di video sebelumnya merupakan dasar yang sangat penting untuk dapat memahami rangkaian cerita Javier berikutnya yang menambahkan unsur dunia paralel. Video kali ini akan membahas beberapa topik mulai dari masuknya teori dunia paralel dalam cerita Javier, temuan surat ajaib di tempat tertentu, hingga skenario dunia paralel yang penuh kejanggalan. Penjelasan di video kedua tentang Javier ini akan lumayan rumit dibanding video sebelumnya, sehingga sebelum menonton, ada baiknya kalian siapkan cemilan maupun minuman kesukaan. Oke, mari kita mulai. Pada video-video awalnya, konsep Javier cukup sederhana. Dirinya terbangun di tahun 2027 dan menemukan fakta bahwa dirinya seorang diri di kota tersebut. Sayangnya, konsep ini kemudian disangkal dengan banyak fakta, termasuk poster film di bioskop yang menunjukkan film-film tahun 2020 dan 2021 yang artinya dirinya berada di tahun 2021, bukan 2027. Setelah rangkaian itulah, Javier menambahkan unsur berikutnya, yakni dunia paralel ke dalam ceritanya. Javier kemudian menggiring penonton ke dalam konsep bahwa dirinya tetap berada di tahun 2027 dan secara ajaib dapat berhubungan dengan kita di tahun 2021 karena adanya koneksi antara 2021 dan 2027. Adanya hubungan antara tahun 2027 tempat dirinya berada dan 2021 tempat kita berada dibuktikan dengan dirinya beberapa kali meninggalkan benda di tempat tertentu dan ditemukan oleh penontonnya yang berasal dari tahun 2021. Di kesempatan lain, ada juga seseorang dari 2021 yang meletakkan buku di tempat tertentu dan Javier berhasil menemukan dan memindahkan buku tersebut. Bagi saya pribadi, di titik ini terlihat bahwa Javier sebagai pengarang cerita dari awal memang tidak memiliki konsep yang cukup matang. Jika ingin mempertahankan konsep dirinya di masa depan, sudah tepat jika menyeting seseorang meninggalkan buku di masa lalu untuk ditemukan oleh dirinya. Namun jika dirinya meletakkan suatu barang di tempat tertentu, harusnya tidak ada seorang pun yang menemukannya karena hal tersebut terjadi di masa depan. Saya pikir sangat sederhana bahwa apa yang terjadi di masa lalu dapat mempengaruhi masa depan sedangkan yang terjadi di masa depan tidak akan mempengaruhi masa lalu. Sama halnya dengan video TikToknya. Jika memang dirinya berada di tahun 2027, tentu saja videonya akan terekam di server TikTok pada tahun 2027. dan kita baru bisa menontonnya 6 tahun kemudian setelah waktu kita mencapai waktu upload video tersebut. Seperti halnya film Spider-Man No Way Home. Saat rilis di Desember 2021, tidak akan membuat filmnya bisa diakses oleh penonton bioskop di tahun 2016. Jika saya yang mengarang cerita Javier, pada titik ini dengan terpaksa saya akan mengorbankan konsep dirinya yang berada di masa depan dan akan menggunakan konsep dunia paralel saja. Lagi pula, yang membuat Javier bertahan dengan tahun 2027 hanya perangkat elektronik yang menunjukkan hal tersebut, sedangkan pembuktiannya sangat lemah dan mudah disangkal sebagai settingan. Segala cerita dunia paralel Javier memasuki level berikutnya saat dirinya mengupload video pada tanggal 10 April 2021. Dalam video tersebut, dirinya menjelaskan bahwa beberapa hari telah bermimpi tentang suatu tempat dan akhirnya mengunjungi tempat tersebut. Setelah masuk, dirinya merasa aneh karena lampu sudah menyala dan terdengar suara di ruang bawah tanah. Dan secara ajaib, Javier menemukan map hijau berisi beberapa lembar kertas. Sebelum membahas isi kertas dalam map tadi, apakah kalian tidak merasa janggal dengan cerita ini? Sudah cerita dimulai dengan laki-laki amnesia bikin akun TikTok, tiba-tiba laki-laki amnesia ini diberi petunjuk lewat mimpi. Rasa-rasanya seperti settingan nabi yang sedang menerima wahyu. Jangan-jangan kalau di Indonesia, Javier sudah dihitung sebagai aliran sesat yang mengalahkan Sunda Empire dan memiliki banyak pengikut yang percaya. Cerita Javier ini memang makin lama, makin penuh mujizat. Tapi ya sudahlah, kita ikuti saja cara main Javier. Dalam kertas yang diterima Javier, beberapa lembar berisi rumus-rumus yang bisa kita abaikan dan yang paling utama adalah lembaran pertamanya. Lembaran ini mengandung kalimat yang cukup panjang, yang jika diartikan kurang lebih menjelaskan Javier yang tidak mengingat identitasnya dan harus membangun mesin waktu seperti yang mereka gunakan di tahun 2027. Javier dikirim dari 2027 ke 2021 untuk menyelesaikan misi tertentu. Namun karena suatu insiden, malah terperangkap di dimensi antara dua tahun tersebut, di mana kemungkinan tidak ada makhluk hidup. Sang pengirim kertas tersebut pun meminta Javier untuk tenang dan diakhiri dengan penjelasan bahwa mereka tidak dapat membantu lebih dari itu. Dalam surat tersebut pun dituliskan bahwa Javier adalah objek percobaan JESP8827. Setelah surat tersebut, Javier memperbaharui rangkuman ceritanya dan menguploadnya dengan tambahan keterangan. Beberapa hari lalu, saya menemukan surat yang memberitahukan bahwa saya adalah objek percobaan JESP8827 dari tahun 2027 dan dirinya saat ini berada di dunia paralel 2021 di mana tidak ada manusia dan binatang. Di titik ini, lagi-lagi saya berpikir jangan-jangan Javier sendiri pusing dengan konsep cerita karangannya. Saat ia mendeklarasikan diri berada di dunia paralel 2021, harusnya semua perangkat elektronik di dunia tersebut memperlihatkan tahun 2021. Yang mungkin bisa menunjukkan tahun 2027 adalah perangkat yang dia bawa dari masa depan, semisal Javier membawa handphone atau laptop dari masa depan. Tapi dirinya tetap bersikeras seluruh perangkat menunjukkan tahun 2027, kan memusingkan. Situasi memusingkan seperti ini biasa memang terjadi saat kita menginterogasi orang yang berbohong, lalu menutupi kebohongannya dengan kebohongan lain, dan pada akhirnya sering bertentangan antara cerita yang satu dengan cerita yang lainnya. Segala isi surat Javier dari masa depan tersebut, bagi saya yang terpenting adalah di bagian kami mengirimmu dari tahun 2027 ke tahun 2021 untuk menyelesaikan misi. Namun karena kegagalan ruang dan waktu, dirimu belum dapat menyelesaikan seluruh perjalanan. Kamu sekarang berada di dimensi antara dua tahun tersebut, di mana mungkin tidak ada makhluk hidup. Untuk kalian para penonton yang mengikuti cerita Javier hingga di titik ini, saya akan beri pertanyaan sederhana. Berdasarkan ceritanya, Javier melakukan perjalanan waktu dari 2027 ke 2021. Menurut kalian, setelah mengikuti prosedur perjalanan waktu tersebut, apa yang akhirnya terjadi pada Javier? Jika jawaban kalian adalah pilihan A ataupun B, berarti kalian sepemikiran dengan Javier dan segala ceritanya yang sangat rumit. Namun menurut saya pribadi, jawaban yang benar adalah jawaban C. Javier harusnya berhasil melakukan perjalanan ke tahun 2021 dan bertemu orang lain saat sampai di tahun tersebut. Segala cerita Javier ini, meski memusingkan, ternyata cukup untuk meyakinkan para penontonnya. Javier yang meyakini dirinya berasal dari 2027 dan berada di dunia paralel namun tetap terhubung dengan 2021, sungguh sangat ajaib. Namun surat yang dikirimkan seperti wahyu yang turun kepada nabi akan membuat satu surat yang pernah ada menjadi blunder terbesar Javier. Surat tersebut adalah surat riwayat Javier di rumah sakit. Kita mundur beberapa waktu ke belakang. Bagaimana bisa tokoh utama kita yang amnesia menemukan fakta bahwa namanya adalah Javier? Jawabannya ada di video Javier yang di-upload pada tanggal 8 Maret 2021. Pada video tersebut, Javier mengunjungi rumah sakit tempatnya terbangun dan menemukan kalungnya dan kertas riwayat dirinya sebagai pasien. Mengapa kertas ini saya anggap sebagai blunder terbesar Javier? Sebab kertas ini menjelaskan beberapa fakta yang bertentangan dengan surat ajaib yang ditemukannya dan cerita yang dibangun Javier selama ini. Pertama, di bagian kanan atas kalian akan melihat keterangan feca yang artinya tanggal yakni 10-02-2021 yang jika disesuaikan dengan penulisan tanggal di Spanyol harusnya berarti 10 Februari 2021. Keterangan tanggal ini harusnya memperlihatkan bahwa jika Javier melakukan perjalanan waktu maka dirinya berhasil sampai di tahun tujuan yakni 2021 setidaknya pada bulan Februari. Fakta ini bertentangan dengan surat ajaib Javier yang mengatakan dirinya gagal mencapai tahun tujuan dan terjebak di dimensi antara tahun tersebut. Dan fakta kedua dalam surat tersebut terdapat tulisan mode de ingreso ambulansia yang jika diartikan cara masuk rumah sakitnya adalah menggunakan ambulans. Jika sampai disini kalian belum paham janggalnya dimana berarti kalian bukan penonton setia channel PC Komputer. Dalam segala ceritanya dari awal ditambah keterangan dalam surat ajaibnya dijelaskan bahwa Javier berada di dimensi berbeda dimana tidak ada makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Jika demikian harusnya surat riwayat ini tidak akan pernah ada sebab keberadaan surat ini membuktikan bahwa setelah berhasil melakukan perjalanan waktu ke tahun 2021 Javier telah bertemu beberapa orang. Pertama orang yang menelpon ke rumah sakit untuk menjemput Javier dengan ambulans. Kedua Supir ambulans yang mengantarkan Javier ke rumah sakit Ketiga Petugas medis yang memeriksa tekanan darah tingkat pernapasan denyut nadi temperatur dan diagnosis Javier hingga orang keempat petugas administrasi yang mencetak surat keterangan ini. Sampai disini kalian sudah paham bagaimana surat ajaib Javier bertentangan dengan surat riwayat pasien milik Javier saat masuk ke rumah sakit. Surat riwayat pasien menjelaskan Javier sampai pada tanggal 10 Februari 2021 dan dirinya tidak sendiri di dunia sebab dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk diperiksa oleh tenaga kesehatan. Sedangkan surat ajaib menjelaskan Javier gagal sampai ke 2021 dan terjebak di dimensi lain di mana tidak ada makhluk hidup selain dirinya. Jika demikian lantas surat manakah yang benar? Surat ajaib yang kemungkinan dari komplotan Javier di masa depan atau surat riwayat pasien dari rumah sakit yang menangani Javier. Terlepas dari segala kerumitan tersebut saya sebenarnya sempat bingung bagaimana bisa Javier mendapatkan surat riwayat dirinya sebagai pasien. Jika kalian biasa ke rumah sakit kalian pasti tahu bahwa surat riwayat pasien seperti ini biasanya ditumpuk-tumpuk dan baru dipisahkan saat dibutuhkan seperti waktu visite pasien. Dalam keadaan normal harusnya Javier tidak akan menemukan surat ini karena dirinya sedang amnesia. Bagaimana ceritanya mencari ditumpukan berkas sedangkan Javier tidak mengingat namanya sama sekali. Tapi ya mau bagaimana lagi? segala tentang Javier ini memang penuh keajaiban. Setelah beberapa lembar kertas yang pertama kali dikirimkan ke Javier beberapa kali setelah itu Javier mendapat ilham untuk mengunjungi beberapa tempat lainnya dan menemukan potongan-potongan kertas yang diisi di kotak tertentu dan jika digabungkan akan menjadi satu lembar utuh. Isi tiap kertas tersebut pun masing-masing menunjukkan lokasi berbeda dan koordinat tertentu. Jika kebanyakan orang merasa janggal dengan bentuk dan corak kotak yang terlihat sama seperti digunakan burulang kali saya justru merasa janggal dengan metode penyampaian pesannya. Jika saat pertama kali mengirimkan paket bisa lima lembar sekaligus mengapa setelahnya harus dicicil. Pengiriman yang dicicil ini rasanya seperti youtuber saja yang sebenarnya bisa dibahas sekali namun dicicil berpart-part entah untuk tujuan apa. Yang juga janggal dari kisah ini adalah jika rekan-rekan yang mengirimnya dari tahun 2027 masih bisa terhubung dengan Havier mengapa paketnya tidak dikirim langsung ke koordinat posisi Havier? Mengapa harus ribet mengirim petunjuk lewat mimpi dan memutar-mutar skenario? Mana pada akhirnya segalanya ditutup dengan paket berupa flash disk? Ada-ada saja kelakuan rekan Havier ini. Kalau dari awal bisa mengirimkan file melalui flash disk mengapa sebelumnya harus repot-repot mengirim berkas segala? Kalian bisa bayangkan betapa konyolnya komplotan Havier ini. Ada dua pilihan. Pilihan pertama mengirim kertas berlembar-lembar dengan segala keribetan dan prosedur yang tidak jelas. Pilihan kedua mengirim satu flash disk yang dapat memuat banyak file dokumen berisi ribuan lembar. Jika berada di posisi tersebut pilihan mana yang akan kalian ambil? Ya jelas pilihan yang kedua. Sebelum memasuki bagian ini saya ingin kalian mengabaikan segala penjelasan saya di chapter kedua yang berisi blunder terkait surat riwayat rumah sakit. Anggap saja surat tersebut tidak pernah ada dan cerita berlanjut ke teori dunia paralel 2021 sesuai yang dikisahkan Havier. Dalam dunia paralel yang dibangun ada dua skenario yang memungkinkan sesuai cerita Havier. Skenario pertama Havier berada di dunia paralel 2021 dunia yang isinya sama persis dengan tahun 2021 milik kita namun tidak ada seorang pun di dunia paralel tersebut. Sedangkan skenario kedua Havier berada di dunia yang sama dengan kita namun berada di dimensi yang berbeda sehingga kita tidak dapat melihatnya dan dirinya tidak dapat melihat kita. Untuk skenario pertama dimana dirinya berada di dunia paralel 2021 dan tak ada manusia seorang pun kejanggalan terbesar adalah ditemukannya banyak bukti keberadaan manusia lain di dunia tersebut. Selain beberapa bukti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya seperti rumput yang terlihat baru saja dipotong bekas jejak kaki dan jejak sepatu serta bekas roda kendaraan masih banyak bukti lain yang memperlihatkan Havier tidak sendirian di kota tersebut. Pertama di video-video awal saat dirinya memasuki rumah seseorang kalian akan melihat Handy Tollkey alias HT yang masih dalam keadaan menyala. Siapa yang mengisi daya HT tersebut sehingga bisa bertahan selama itu hingga Havier mengunjungi rumah tersebut. Padahal dalam keadaan normal baterai HT hanya mampu bertahan beberapa hari dalam keadaan standby. Kedua saat mengunjungi bandara sebelum Havier masuk pintu otomatis dalam keadaan baru saja menutup yang mengindikasikan seseorang baru saja keluar dari dalam bandara. Ketiga di videonya yang di upload pada tanggal 27 April saat memasuki sebuah restoran yang kosong serasa segalanya sudah disiapkan sebelumnya mulai dari makanan di atas meja hingga bir yang sudah dituangkan sebelumnya. Jika kalian mengklaim makanan dan bir tersebut ditinggalkan oleh manusia yang sudah menghilang maka kalian telah keliru sebab buih di permukaan bir dan buah zaitun yang masih terlihat segar menandakan kedua hal tersebut baru saja dipersiapkan. Keempat di video yang di upload Tavier pada tanggal 7 Mei saat mengunjungi McDonald yang terlantar lagi-lagi kalian akan melihat kentang yang terlihat masih layak dimakan dan minuman soda yang busanya masih terlihat seolah baru dituangkan. Kelima di video Javier yang di upload pada tanggal 7 November kalian dapat melihat susunan mobil yang terparkir di jalan terdiri dari 4 mobil berwarna putih dan 3 mobil berwarna gelap namun keesokan harinya kalian akan melihat penambahan 1 mobil berwarna putih dan 1 mobil berwarna merah yang parkir di deretan mobil sebelumnya ke-6 pada video yang di upload pada tanggal 18 November hal serupa terjadi kembali pada susunan mobil yang terparkir yang paling mudah untuk diperhatikan pada malam hari di sebelah tempat penampungan sampah kalian akan melihat secara berurutan 1 mobil berwarna abu-abu dan 2 mobil berwarna putih sedangkan di pagi harinya mobil tersebut telah berganti menjadi 1 mobil merah lalu 1 mobil putih dan 1 mobil abu-abu hal tersebut juga berlaku di deretan akhir parkiran mobil tersebut pada malam hari kalian akan melihat 2 mobil berwarna putih di ujung deretan tersebut sedangkan di pagi harinya di tempat yang sama justru terparkir 2 mobil berwarna merah jika Javier memang seorang diri di dunia paralel tersebut lantas apakah dirinya juga merangkap sebagai tukang parkir dan rutin mengurus mobil-mobil tersebut jika skenario dunia paralel pertama terlalu banyak kejanggalan yang memberatkan keyakinan Javier seorang diri di dunia tersebut kita beralih ke skenario kedua dimana Javier sebenarnya berada di dunia yang sama dengan kita namun terjebak di dimensi yang berbeda sehingga kita tidak dapat melihat dirinya dan dirinya tidak dapat melihat kita skenario ini akan menggugurkan segala kejanggalan dunia paralel versi sebelumnya akan wajar jika Javier memasuki restoran atau McDonald dan makanan sudah disiapkan atau jika mobil yang terparkir berubah saat malam dan pagi harinya sebab memang ada manusia selain dirinya yakni penghuni kota tersebut hanya saja Javier tidak dapat melihat mereka begitu pun sebaliknya konsepnya mirip-miriplah dengan film horror pada umumnya kita berada di satu dunia hanya saja kita tidak dapat melihat mereka bedanya jika di film horror hantu dapat melihat kita di dalam cerita ini Javier tidak dapat melihat manusia yang lain skenario inilah yang paling ideal untuk mewakili konsep dunia paralel hanya saja lagi-lagi skenario ini juga memiliki kelemahan bahkan lebih besar dari skenario sebelumnya jika pilihannya adalah skenario kedua maka ada dua fenomena yang harusnya terjadi fenomena pertama seluruh Spanyol akan digemparkan dengan kejadian-kejadian supranatural seperti makanan di restoran yang tiba-tiba habis sebelum dimakan kamar hotel yang tiba-tiba aktif padahal tidak ada yang menginap fenomena pintu di berbagai tempat yang terbuka sendiri dan segala yang bisa kalian bayangkan dalam film horror semua karena ulah Javier yang tidak terlihat oleh kita seperti hantu dalam film horror hal yang dialami oleh Damian yang meninggalkan buku untuk ditemukan oleh Javier akan dialami oleh banyak orang di Spanyol dimana pintu gedungnya terbuka sendiri dan bayangan hitam terlihat melintas namun nyatanya cerita seperti itu tidak pernah muncul di berita Spanyol baik-baik saja malah kita di Indonesia yang gempar dengan kisah Javier ini fenomena kedua segala rekaman Javier tidak akan menunjukkan kondisi kota yang mati sebab pada kenyataannya segala yang dilakukan Javier mempengaruhi dunia dan segala yang dilakukan manusia lain berpengaruh ke dunia Javier seperti dalam kasus mobil yang berbeda saat parkir di malam hari dan di pagi hari harusnya jika direkam dari malam hingga pagi hari akan terlihat mobil yang keluar dari parkiran dan mobil lain yang baru masuk ke parkiran sama halnya dengan segala rekaman Javier di siang hari segala video Javier harusnya memperlihatkan hal ajaib seperti mobil ataupun motor yang jalan tanpa pengendara suara langkah kaki puluhan orang namun tak terlihat siapapun dan seterusnya karena manusia lain dan Javier hanya tidak saling melihat namun dunia keduanya terus berubah sampai disini kalian jangan mengada-ngada dengan menambah teori seperti bang mengapa mobil yang parkir berbeda karena setiap Javier tidur dunia teriset dan saling menyesuaikan riset riset kalian pikir ini game komputer yang setiap karakter utamanya mati segalanya teriset ke save point ada-ada saja kurang lebih demikianlah segala kejanggalan yang terjadi setelah teori dunia paralel dimasukkan ke dalam cerita Javier memusingkan tentu saja konsep time traveler saja sudah tidak masuk akal untuk dibahas malah ditambah dongeng dunia paralel ampun tapi kalian tidak perlu minder toh Javier saja kelihatannya pusing dengan ceritanya yang saling bertolak belakang ditambah segala komentar netizen yang makin kesini terlihat makin tak percaya setelah video ini saya hanya akan membuat satu video terakhir yang membahas tentang Javier yang seharusnya tidak amnesia Javier yang seharusnya tidak berada di tahun 2027 dan apa sebenarnya tujuan Javier dengan segala video di tiktoknya sebagai penutup saya akan beri dua pertanyaan sederhana sebagai PR untuk kalian yang menonton video ini pertanyaan pertama apa motivasi Javier membuat video di tiktoknya A ingin mengetahui identitasnya B ingin kembali ke dunianya atau C karena uang pertanyaan kedua apakah Javier mengetahui identitas dirinya apakah Javier memiliki kartu identitas dan buku rekening seperti kita dan apakah Javier memiliki nomor handphone yang aktif silahkan sisipkan jawaban atas dua pertanyaan tersebut dalam komentar kalian di video ini sekian tol komputer episode kali ini sampai jumpa di episode terakhir pembahasan Nafir nanti bye terakhir terakhir